selamat menikmati 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 karena ya lebih banyak kebijakan secara politik yang akan terjadi ya kita tahu bahwa nanti tanggal 24 adalah satu tahun serangan Rusia ke Ukraina ya ini tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa ya tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa faktor-faktor geopolitik seperti kayak gini yang menjadi acuan terhadap market yang terjadi ya kita akan lihat bagaimana tanggal 24 ya hari kemarin aja waktu Presiden Biden bertemu dengan Zelensky sudah langsung terjadi bagaimana penguatan yang sangat luar biasa terhadap dolar kita bisa lihat dengan kemunduran yang sangat luar biasa terhadap gold dan beberapa pasang mata uang lainnya ya baru saja pertemuan ya padahal rencana kedatangan Presiden Amerika ke Ukraina tidak dalam rencana ya tapi setelah datang tiba-tiba pasar bergerak ya pasar merespon keadaan tersebut nah sekarang Presiden Amerika lagi bertemu di Polandia ya dan sampai menunggu nanti tanggal 24 seperti kayak gimana tapi itu adalah faktor lain lebih banyak faktor geopolitik tapi secara faktor ekonomi pasar benar-benar akan terus melihat untuk hari ini hari esok sampai menuju hari Kamis dan hari Jumat ya sampai menuju hari Kamis dan hari Jumat dan pada hari ini yang harap diperhatikan orang rekan trader adalah dua berita penting ini semuanya penting sebenarnya tapi yang paling utama ini adalah PMI Manufaktur Jerman yang mempengaruhi Euro selain itu juga GBP PMI dari Inggris ya PMI Composite dan kita bisa lihat di penjualan rumah lama nih nah oleh karena itu dengan kekuatan-kekuatan yang terjadi pada saat ini saya bisa bilang bahwa pasar masih terus merespon ya pasar masih terus merespon pasar masih terus merespon setiap kegiatan yang dilakukan dan menuju tanggal menuju hari Kamis nanti dini hari itu volalitasnya sangat tinggi karena rapat FOMC akan menentukan arah kebijakan Amerika selama sebulan ke depan ya kita akan melihat dan dari situlah kita akan melihat bahwa arah pergerakan pasar yang murninya yang resminya dan diinginkan seperti kayak gimana oleh karena itu rekan trader tetaplah terus ya terus untuk menganalisa melihat kondisi-kondisi pasar yang terjadi ya harus terus ya dan dari situ rekan trader bisa mengetahui dan memprediksikan trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya oke rekan trader sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita dan seperti biasa rekan trader analisa teknikal kita kita akan mulai dari indeks dolar Amerika bagaimanakah indeks dolar Amerika saat ini rekan trader untuk indeks dolar Amerika hari ini saya sudah bilang bahwa indeks dolar Amerika hari ini kita sudah lihat bahwa pergerakan sangat signifikan dolar melambung tinggi dia sudah melewati 104.079 dan masih akan terus naik lagi ya oleh karena itu kita lihat nah pagi hari 2 jam yang lalu 1 jam setengah yang lalu saya pasangnya di 104.001 dia sudah tembus waduh terlambat saya bukan terlambat 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 bikin bikin analisa bikin videonya nah ini kita lihat bagaimana ke arah pergerakan saya bisa bilang disini bahwa indeks dolar Amerika ini masih akan terus mencoba bergerak sampai level 104.115 dia masih akan terus naik sampai ke atas oleh karena itu tetap lihat terus dan kalau pun terjadi polemahan dia akan turun sampai level paling berendah di 103.903 ini adalah arah pergerakannya sabar kita lihat dulu mana ini nah ini dia ini adalah arah pergerakannya nah saya bisa mengambil sebuah tukis sempulan dia akan coba daerah sini ya ini terlalu terlalu pinki nih waduh pinki boy ini bahaya ini ini pinki boy ini nah ini kali ya agak sedikit violet sedikit nah agak sedikit mudah sedikit nah itu adalah pergerakannya rekan trader ya saya bisa berasumsi bahwa dia masih bisa naik sampai ke 104.116 ya untuk bisa naik lebih tinggi lagi menurut saya waduh masih sangat sulit ini tapi saya memprediksikan dia akan sampai di 104.116 dan kalau terjadi pelemahan di 103.903 oke selanjutnya kita masuk ke EURUSD rekan trader semuanya bagaimanakah pergerakan EURUSD rekan trader nah rekan trader semuanya pergerakan dari EURUSD bisa dilihat dengan jelas sini bahwa hari ini tendensi EURUSD pada prinsipnya rekan trader tendensinya adalah lebih banyak keberis dan dia sudah melewati rentang harian yang telah saya buat dia telah menembus 1.06610 dan menurut analisa saya bahwa pergerakan ini menurut saya dia masih saja bisa turun terus ya paling maksimal penurunan dia itu sampai di level 1.06427 tapi menurut analisa saya penurunan sampai di level itu tidak lah ya saya lebih optimis dia akan turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini nah 1.06518 itu adalah level menurut saya dia bisa turun dan harap diperhatikan juga apabila nanti terjadi pembalikan arah pembalikan arah dia yang paling istimewa dan bisa tercapai itu di seputaran 1.06830 oleh karena itu rekan trader saya mengambil sebuah langkah analisa saya menganalisanya dia akan bergerak di seputaran 1.06518 ya sampai 1.06830 apabila dia terjadi pembalikan arah dan apabila memang dia masih turun lagi ya pasti penurunan yang paling maksimal disini tapi saya tidak terlalu yakin di 1.06427 saya lebih yakin dia turun sampai nilai paling maksimal di 1.06518 oke rekan trader semuanya sekarang kita masuk ke pound sterling angkel sam dolar bagaimana pergerakan dari pound sterling angkel sam dolar rekan trader pergerakan pound sterling angkel sam dolar pada hari ini memiliki tendensi yang benar-benar bearish pada saat ini bearish sudah sangat tinggi sampai sudah melewati batas yang telah saya buat malah hanya karena saya buat terlalu dari tadi sebenarnya saya buat 1 jam setengah yang lalu sekarang dia akan mencoba untuk turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini bisa menurut saya dia masih bisa turun sampai di level sini 1.1917 menurut menurut analisa saya dia bisa turun sampai di level situ masih bisa turun sampai di level situ nah inilah nah oke 1.9914 masih bisa dan harap diperhatikan apabila terjadi pembalikan lagi dia akan mencoba naik paling maksimal di seputaran sini 1.20290 oleh karena itu saya berasumsi pergerakan dia pada hari ini di seputaran sini dia akan bergerak di seputaran situ kalau mau turun lebih rendah lagi menurut saya enggak karena kalau menurut saya kalau yang paling rendah mau sampai di mana di sini waduh terlalu jauh menurut saya terlalu jauh menurut saya tapi tidak tertutup kemungkinan walaupun menurut saya terlalu jauh ini jauh sekali sebenarnya ya oke rekan trader kita tinggalkan ponstering sekarang kita coba masuk ke gold rekan trader semuanya pergerakan gold hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat beris setelah kemarin sempat mengalami bulis hari ini beris dan kalau menurut tendensi yang saya lihat yang masih kemungkinan besar sangat kuat beris rekan trader dia telah melewati rentang harian yang telah saya buat dan sekarang pergerakan dia ini menuju ke 1.832.54 menurut analisa saya dia masih turun situ walaupun menurut saya walaupun menurut saya kemungkinan besar dia akan mencoba tembus dulu kembali lagi dia akan mencoba tembus di seputaran 1.833.35 itu menurut saya dia akan mencoba tembus di situ ya dan apabila terjadi pembalikan arah siap-siap dia akan balik menurut saya sampai di 1.839.88 waduh Belanda masih jauh ini ya turun terus waduh padahal semua sudah menghayal sampai 2.000 ya oleh karena itu analisa saya saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba hari ini di 1.833.35 sampai 1.839.88 apabila terjadi pembalikan arah karena menurut indikatornya akan sedikit lagi dia turun ke bawah ya nah tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertentu kemungkinan pun juga dia akan turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini nah 1.832.54 itu adalah analisa dari goal sekarang kita lanjut bagaimana bagaimana keanalisa dari USDN Jepang untuk USDN Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USDN Jepang pola pergerakannya pada hari ini memiliki tendensi yang sangat good untuk bullish sudah melewati rentang yang saya buat wah saya buat terlambat ini ya jadi dia sekarang akan mencoba sampai level yang paling tertinggi di seputaran 134.715 dan menurut saya dia masih bisa naik menurut saya dia masih bisa naik sampai ke 134.715 masih bisa naik dan apabila terjadi pembalikan arah saya berasumsi dia akan turun sampai di 134.310 oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi adalah di sekitaran sini 134.310 sampai 134.715 oke rekan trader semuanya demikianlah analisa harian kita pada hari ini saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya analisa dan terus analisa karena kemampuan dan keberhasilan kita tergantung dari analisa yang kita lakukan Assalamualaikum Wr. Wb sampai ketemu di pertemuan berikutnya Salam Probit Indonesia salam Probit Indonesia